Oke sahabat semua, jadi untuk prosesor nakamichi ini Jadi disini ada dua fungsi Dalam satu kemasan ini Untuk di prosesor nakamichi ini Jadi bila mana di kendaraan Sudah memakai amplifier atau monoblock Jadi ini bisa dipungsikan sebagai prosesornya Dan apabila di kendaraan Sahabat semua belum memakai amplifier Ini bisa dipungsikan sebagai amplifier Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa untuk sahabat semua Di mana pun berada Terima kasih untuk mampir di channel saya Untuk seputar audio mobilnya Semoga dalam keadaan sehat walafiat Untuk sahabat semua di mana pun berada Oke sahabat semua untuk video kali ini Di seputar audio mobilnya Disini saya akan Membandingkan atau mereview Yaitu antara prosesor Akuliser dan crossover Oke selanjutnya untuk Prosesor nakamichi Nah untuk ini Prosesor nakamichi ini Nah ini adalah DSP Yaitu digital sound processor Dan DSP Maksudnya apa DSP Sobat semua Di sini Ada dua fungsi Untuk prosesor ini Sobat semua Jadi DSP itu digital sound processor Bisa Jadi boleh digunakan Bisa digunakan Dan Digital sound processor Amplifier Sobat semua Maksudnya Jadi Bila mana sahabat semua Sudah pakai Amplifier Di kendaraannya Ini sebagai prosesor Digunakannya Dan bila mana Di kendaraannya Belum pakai Amplifier Ini Bisa digunakan Atau dipergunakan Sebagai Amplifier Sobat semua Di sini Bukan Output speaker Dan di sini pun Bukan output speaker Nah Di sini ada Soket seperti ini Nah ini untuk Soket output Atau input Dari head unit Dan output ke speaker Yang ada di Kendaraan sahabat semua Jadi lewat Kabel seperti ini Nah di sini Ada kabel pembagi Yaitu Kabel input Yang sudah ditandain Dan ini kabel output Untuk speaker Yang ada di kendaraan Sahabat semua Nah Maksudnya itu Jadi maksudnya Bila mana Dipakai Processor Bisa Dan dipakai Amplifier Bisa Jadi seperti ini Di sini Di sini ada Output Sobat semua Output itu Maksudnya Jadi Ini bila mana Sobat semua Dipakai Sebagai Processor Di sini Bisa digunakan Untuk output Ke Amplifier Amplifier 1234 Untuk Amplifier 4 channel Dan 2 channel Lagi Ini untuk Output Subwoofer Sobat semua Jadi ini bukan Speaker output Tapi Output Untuk ke Ex lagi External Untuk Amplifier Sobat semua Selanjutnya Di sini ada Extended Bluetooth Sobat semua Nah ini Extended Bluetooth Itu Yaitu Untuk Colokan Satu Alat Modul Disolok Kesini Untuk Mengontrol Atau Menyetting Processor Ini Untuk Menyetting Suara Suara Di Speaker Jadi Lewat Smartphone Atau Handphone Sobat semua Oke Dan di sini Ada USB Juga Nah USB Ini Maksudnya Apa Jadi USB Ini Adalah Satu Kabel Untuk Menghubungkan Ke Laptop Dimana Mau Setting Atau Menyetel Suara Suara Yang Speaker Di Kendaraan Sobat semua Nah di sini Out input Sobat semua Ini Out input Adalah Input Dari Output Head Unit RCA Dari Head Unit Output Dan input Langsung Kemari Ke Out input Ini Jadi 1 2 3 4 Jadi 4 Channel Keluarnya 6 Channel Sobat Semua Oke Selanjutnya Di sini Ada Host Dan ACC Sobat Semua Di sini Untuk Host Bila mana Digeser Ke Host Ke Kiri Ini Untuk Hidup Matinya Ini Mengikutin Head Unit Kalau Digeser Ke ACC Berarti Ini Kami Kupitin Kunci Kontak Yang Di ACC Semua Bila ACC Hidup Ini Baru Hidup Untuk Setelan Di ACC Oke Selanjutnya Kesini Di sini Ada Dua Bagian Ini Jadi Ini Bagian Input Yang Sebelah Kiri Yang Ditandain Seperti Ini Dan Ada Bagian Sebelah Kanan Ini Adalah Output Ke Speaker Speaker Yang Ada Di Kendaraan Sahabat Semua Dan Selanjutnya Yang Tiga Adalah Setrum ACC Setrum Langsung Dan Ground Masak Semua Oke Jadi Untuk Prosesor Nakamichi Ini Untuk Hasil Di Suaranya Udah Pasti Bagus Jadi Bisa Satu Satu Semua Jadi Speaker Sebelah Kiri Untuk Twitter Bisa Satu Satu Sebelah Kanan Speaker Yang Sebelah Kiri Speaker Mid Sebelah Kanan Dan Ini Subwoofer Kiri Subwoofer Dan Kanan Juga Jadi Ini Untuk Bila Mana Sahabat Semua Pakai Processor Seperti Ini Jadi Udah Pasti Setelah Pakai Processor Pasti Hasil Suaranya Bagus Karena Disitu Bisa Disetting Satu Per Satu Untuk Bagian Speaker Jadi Satu Speaker Untuk Twitter Untuk Mid Dan Untuk Subwoofer Jadi Tidak Seperti Crossover Kalau Crossover Itu Jadi Semuanya Gabung Jadi Perbedaannya Untuk Crossover Adalah Pembagi Pembagi Channel Dan Untuk Ecoliser Ini Adalah Penambah Suara Penambah Suara Untuk Speaker Oke Jadi Perbedaannya Disini Untuk Penambah Suara Dan Ini Untuk Pembagi Speaker Kalau Untuk Processor Disini Bisa Disetting Satu Satu Speaker Sempat Semua Seperti Ini Jadi Ini Untuk Output Ke Speaker Speaker Dan Subwoofer Sempat Semua Tipenya Disini NDS 4610A Disini Maksimal Powernya 50W X4 Dan 10 Band Parameter Ecoliser Dengan Amplifier Sobat Semua Jadi Ini Gabung Antara Amplifier Dan Digital Processor Sobat Semua Dan Maka Hasilnya Akan Lebih Bagus Dan Suaranya Akan Lebih Jernih Sobat Semua Oke Sobat Semua Terima Kasih Sudah Mengikuti Atau Menonton Videonya Sampai Selesai Semoga Dengan Membahas Ketiga Alat Ini Bisa Bermanfaat Untuk Sobat Semua Dan Disini Sekedar Membahas Perbedaan Antara Ecoliser Crossover Dan Nakamichi Dan Yang Hasilnya Dihasilkan Dengan Processor Nakamichi Yang Lebih Unggul Karena Suaranya Pasti Akan Lebih Jernih Sobat Semua Oke Sobat Semua Terima Kasih Semoga Bermanfaat Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax